But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster, out of my head, under my bed, think you're something, out of my nightmares, see me right there. Halo semuanya apa kabar? Kembali lagi di channel Kita Berkelana. Sekarang kita lagi di situ gunung nih temen-temen. Saya mau naik keranjang yang lagi viral itu temen-temen. Iya, keranjang sultan. Dari namanya aja udah keranjang sultan. Unik banget kan? Untuk harga tiket masuknya ada yang berharga Rp50.000 dan Rp100.000 temen-temen. Bedanya kalau yang harga Rp50.000 tidak mendapatkan fasilitas antar jemput kendaraan dan keranjang sultan temen-temen. Jadi saya memutuskan untuk beli yang harga Rp100.000. Selain melakukan pembayaran dengan cash, di sini juga disediakan pembayaran dengan kartu debit. Dan kris, jadi temen-temen tidak perlu khawatir kalau tidak pegang uang cash. Setelah selesai pembayaran, kita bisa mencicipi welcome drinknya temen-temen. Ada teh manis, juga ada singkong dan pisang kukus. Singkong dan pisang kukusnya itu langsung diangkat dari kompor temen-temen. Jadi masih anget, cocok banget makan-makan seperti ini di suasana pegunungan yang dingin. Setelah menikmati sajian welcome drink, sekarang saatnya kita berangkat ke jembatan gantung. Antrianya lumayan panjang juga temen-temen. Jadi nanti kita diangkut menggunakan motor atau mobil. Ketika saya di sini mobil yang tersedia hanya satu mobil saja, jadi saya kebagian naik motor temen-temen. Akhirnya setelah seru-seruan naik ojek motor yang jalannya cukup terjal. Sekarang kita sudah sampai nih temen-temen. Kita di drop di tempat yang semacam restoran gitu temen-temen. Di sini ada berbagai makanan, minuman, dan lain-lain. Ada juga tempat buat berfoto-foto Ria dengan pemandangannya yang bagus banget. Sekarang saatnya kita naik jembatan gantung yang panjangnya 500 meter. Wah seru banget pasti ini. Alhamdulillah kebetulan waktu saya mau naik ke jembatan gantung. Ternyata masih tidak terlalu panjang antrianya. Jadi tidak perlu berlama-lama menunggu lagi. Sebelum kita menaiki jembatan gantung, kita diwajibkan memasang alat pengaman. Supaya berjaga-jaga jika terjadi sesuatu nantinya. Setelah alat pengaman selesai dipasang, saatnya kita menaiki jembatan gantung yang katanya terpanjang di Asia. Jangan lupa untuk disekentiketnya ya teman-teman. Masya Allah pemandangan di atas jembatan gantung ini bagus banget ternyata. Tapi mesti hati-hati juga. Buat kalian yang punya fobia ketinggian, harap berhati-hati ya. Karena kalau kita lihat ke bawah ini lumayan cukup tinggi loh teman-teman. Ditambah kalau kita sudah di tengah ini jembatannya goyang-goyang gitu. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai melewati jembatan gantung, selanjutnya kita akan menuju air terjun Curug Sawer. Buat kalian yang ingin bawa anak atau membawa orang tua, harap dipersiapkan matang-matang. Ya, karena ini tuh kayak semi-semi naik gunung teman-teman. Jadi harap berhati-hati ya. Kebetulan waktu saya kesini alhamdulillah gak hujan. Mungkin kalau hujan, harap agar dipersiapkan payung dan jas hujan ya teman-teman. Nah, sebelum kita sampai ke Curug Sawer, ada semacam tempat peristirahatan di sini. Ada yang jual makanan dan minuman. Jadi gak perlu khawatir kalau kita kehabisan minuman di jalan. Ada juga yang memainkan musik tradisional. Seru banget ya teman-teman. Setelah selesai beristirahat sebentar, saatnya kita lanjutkan perjalanan. Lumayan cukup jauh juga ternyata jalannya untuk menuju ke Curug Sawer. Tapi karena suasanya adem dan pemandangannya juga bagus, jadi tidak terlalu terasa capek teman-teman. Untuk jalannya agak sedikit licin dan menurun. Jadi harap berhati-hati ya teman-teman. Akhirnya, sampai juga di Curug Sawer. Curug Sawer ini berada di ketinggian 1025 meter dari permukaan laut dan memiliki ketinggian 35 meter. Jika ingin mandi atau berenang, kita hanya diperbolehkan berenang agak sedikit jauh dari curugnya. Karena kalau di bawah Curug Sawernya langsung, itu tidak diperbolehkan teman-teman. Saya kurang tahu juga kenapa. Mungkin jika teman-teman ada yang tahu, bisa kasih info di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, saatnya kita naik keranjang Sultan. Wah, udah enggak sabar. Ternyata pas sampai di lokasi antrianya panjang banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, udah selesai teman-teman. Cuma sebentar aja ternyata naiknya tidak sampai 3 menit. Tapi antrianya sampai 2 jam lebih. Nah, selanjutnya kita mau naik jembatan merah. Jembatan merah ini lebih pendek dibanding jembatan sebelumnya. Tapi sama tingginya ya teman-teman dengan jembatan sebelumnya. Jadi tetap harus berhati-hati ya teman-teman. Baik teman-teman, cukup sampai disini dulu ya perjumpaan kita. Semoga informasi yang saya berikan bisa terpakai dan bermanfaat buat teman semuanya. Terus dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.